Halo guys, aku mau review sepasang oleh 4G Kuku ya guys Ini super giant ya guys, dua-duanya ini Ini untuk mopnya yang pejantan tuh Giant Bell Albino Tremple ya guys Tapi kalau yang petina ini Giant Tremple Strip Albino Untuk usianya ini Yang jantan tuh 11 bulan ya guys Tapi kalau yang petina itu 10 bulan ya guys Dan ini sudah produksi yang pertama ya guys Ini, kalau Ini Dua-duanya tuh kawin pertama Dan sudah bertelur 5 kali ya guys Dan setiap bertelur itu 2 putir ya guys Tapi telur pertama sama kedua itu Duzong ya guys Ini Ini lagi tahap bertelur Dan ini aku rekod Ini Yang petinanya Tadi malam tuh Habis keluar telur ya guys Untuk yang kelima kalinya Dan Alhamdulillahnya itu bagus Tuh Kalau yang Jantan ini Jago Kimpo ya guys Dan ini baru Aku kawinkan sama yang petina ini Dan ini Mereka ini Produksi yang pertama ya guys Tuh Kalau Leopat Gecko tuh Dunia lagi Gerai ya guys Ciri Leopat Gecko yang sihat tuh gemuk ya guys Terutama bagian ekornya ya guys Bagian ekornya tuh gemuk Tuh Dari sisi belakang tuh Sama kan guys Eko dia sama-sama gemuk Sama-sama gemuk Dan untuk pakannya ini Aku menggunakan full cakrik ya guys Untuk yang indukan Ini karena dia lagi Proses bertelur ya guys Dan sebulan tuh bisa dua kali ya guys Betelurnya Dan Karena setiap betelur itu Selisihnya dua minggu sekali ya guys Bisa lebih bisa kurang ya guys Dan aku tuh Jangan lupa dikasih Kalsium ya guys Untuk Sebagai itu Untuk memperlancarkan Pacernaan ya guys Karena Hewan reptil terutama ini Terutama Giko itu Butuh kalsium ya guys Apalagi yang sedang Produksi telur ya guys Tuh Tuh Kalau sihat tuh Dan jarinya itu Komplet ya guys Kan ada Lebat Giko itu Jumbo Tapi Jarinya hilang satu Ini alhamdulillah Komplet ya guys Ini no minus Ini dua-duanya Super jumbo Super Dumpar Jumbo Atau giant ya guys Ini super giant Dua-duanya Ini beda Waktu beli itu Aku beda tempat ya guys Tapi motifnya Hampir sama ya guys Untuk bagian kepala Tapi kalau badan Sampai ke ikat Itu beda Yang Petina itu Ada stripnya Ada garis lurus Di bagian tubuhnya Kalau jantan itu Motif kotak-kotak Tujuh Dan kalau aku Salah menyebutkan Mobnya Di komen ya guys Jangan lupa Di subscribe Biar semangat buat channel Youtube ya guys Dan tambah-tambah Bawasan tentang Leopat Kiko ya guys Ini aku juga Pemula Pelihara ini ya guys Dan aku Coba untuk Coba-coba Untuk breeding ya guys Siapa tahu Berhasil Tuh Nah meskipun Sudah Meluarkan telur Sebanyak Lima kali Dan dua-duanya Masih tetap Gemuk ya guys Tapi ini Waktu Awal-awal Aku Apa ya guys Waktu awal Sebelum Telurnya keluar Maksudnya Masih Gendong telur Ini lebih Lebih jumbo Dari ini ya guys Untuk si Petinanya Karena Semakin Keluarnya telur Semakin Membuatnya Kursi Tapi ini Masih Kelihatan Jumbo Jumbo Ikornya Itu juga Jumbo Ini garis lurusnya Itu bagian Atas Tubuhnya Guys Kalau yang Jantan Ini Rusia Sudah 17 Bulan Ya guys Rasio Kunci Biar Jumbo Itu Pertama Itu dari Keturunan Ya guys Kalau Turunannya Giant Ya Mas Otomatis Giant Tapi Gak Tau Ya Bisa Anak Ikut Giant Atau Enggak Karena Ini Aku Kawin Giant Sama Giant Biar Jadi Super Giant Kayak Induk Sama Dan Mudah Lakunya Untuk Dijual Tapi Sejauh Ini Belum Adain Atas Tapi Sudah Ada Yang Indet Untuk Untuk Telurnya Ini Hasil Berlidingan Gua Ini Berlidingan Pertama Ini Aku Review Yang Betina Dulu Ya Guys Betinanya Dari Pangkal Kepala Sampai Ekor Full Daging Berisilah Enggak Kurus Enggak Mensil Kaya Pensil Kurus Kurang Sehat Ini Aku Menggunakan Full Jangkrik Full Jangkrik Sama Kalsium Kalsium Aku Dari Sotong Aku Gerus Dan Aku Saringan Teh Jumbo Padahal Ini Sudah Bertelur Lima Kali Ya Guys Dalam Satu Preudio Ini Dan Jarinya Panjang Panjang Dan Semuanya Jarinya Komplet Gak Ada Yang Putus Untuk Matanya Mata Ular Mata Snake Tuh Ini Mopnya Itu Giant Tremper Albino Guys Giant Tremper Strip Albino Karena Ada Garis Garis Di Atas Begian Tubuh Nya Itu Sama Pikir Pikir Untuk Motif Dan Ini Masih Mudah Usia Baru 10 Bulan Karena 7 Bulan Sudah Kindong Telur Dan Makin Hari Makin Besar Kalau Gak Dikawinkan Sayang Nanti Dia Malah Gak Jadi Bertelur Lagi Dia Jumbo Besok Anaknya Jadi Apa Tapi Sejauh Ini Belum Ada Yang Menetas Terlalu 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 Lembek Dan Gak Bisa Dihinggup Cangkaknya Terlalu Lembek Dan Warnanya Warnanya Kuning Kuning Warnanya Kuning Itu Otomatis Sudah Invert Invert Atau Gak Ada Terlalu Jumbo Jumbo lebih kurus Hai karena buat produksi telurnya dan ini aku review yang jatah nih guys telurnya eh ikornya tuh motifnya kayak gaya guys juga motif matanya snek motif pular kami nih ini salah satu pejantan paling panjang dan jumbo kalau panjangnya tuh sama-sama yang sebelum yang Hegelu yang sudah aku review tadi tapi kalau jumbunya jumbo ini panjangnya sama tapi jumbo jumbuan ini kalau gigu jumbo atau ini panjangnya guys itu kelihatan 25 cm ya padahal tuh 26 kalau posisi lurus ya guys karena susah dilurusin ya udah gini aja tuh jumbo guys motifnya juga bagus ya guys ini aku gabungin lagi guys siapa tahu mau kawin lagi kan kami sudah lima kali bertelur ya guys dalam satu peridu ini biar primarnya tambahan apa di dalam tubuhnya seperti nanti kau kawinkan lagi biar telurnya nanti vertil guys atau debrionya tuh jumbo jumbo-jumbo dan aku juga lagi budidaya untuk pakannya sendiri ya guys aku lagi budidaya coba dubai ya guys biar biar mixing pakannya biar gak jangkrik melulu ya guys biar biar ada variasinya biar gekonya gak bosen ya guys tapi kalau yang lagi ini produksi telurnya aku full jangkrik ya guys full jangkrik aja sama kalsium sama air cuman itu dan untuk media bertelur aku nggak menggunakan apapun ya cuman kertas aja kemarin aku menggunakan itu ini guys ya dia bertelur pakai cecopet itu jari-liat dari YouTube juga itu malah telurnya itu malah kotor ya guys malah kotor dan B jadinya enggak tahu gitu bakunya akan air atau apa dan pastinya telurnya kotor dan aku pakai terus aku ganti pakai pasir dan ini guys ini juga upil lagi dan aku mencoba untuk pakai dolomit malah telurnya itu kempes ya guys malah kisut atau kempes tuh guys dan malah jadi gak bagus untuk di apa itu malah lembek jadinya nah kempes banget nggak mengembangkan telur kalau dimasukin ikut tuh kalau yang bagus tuh makin mengembang makin ada isinya karena warnanya makin putih terang gitu dan kalau pakai dulu aku malah song yes telurnya terus aku enggak pakai media untuk bertelur cuman aku pakai media inkub tuh pakai pasir perlet perlet aja jadi aku kalau media bertelurnya itu cuman pakai alas-alas kertas saja dan ini guys si cantanya birahi tapi si betina nggak mau dikawin nih guys karena semalam habis mengeluarkan telur mungkin nanti atau sudah empat hari setelah petelur ini aku kawinkan lagi karena aku ini guys karena aku satu jantan satu betina ya guys jadi untuk jadi mungkin dia birahi lagi si jantan karena biar mudah untuk datanya guys dan jangan lupa ya guys kalau sudah netes dikasih data ya guys karena dari data kita tahu kapan lahirnya gigonya kapan ditetasnya netes sama lahir sama ya atau apa itu dari hasil silangan indukan apa dan pecahkan apa ya guys dan biar gak anaknya tuh biar gak kawin sederhana guys kalau kami sederhana aku lihat-lihat di YouTube juga di YouTube tuh karena malah jadi kecil anaknya apalagi kalau jantan sama jantan sayangnya guys ini ini super jantan semuanya guys tuh pangkalnya korea jumbu jumbo ini guys ada stripnya guys ada garis lurus di bagian atas badannya si betina si jantannya lagi mantau tapi si betinanya Kak mau dikawin ya guys ini lagi produksi ya semoga telurnya itu vertil semua ya guys seterusnya lihat jadi banyak soalnya aku cuma punya lima indukan ya guys sebenarnya punya tujuh petan tujuh pejantan tujuh petina tapi yang petina dua itu meninggal ya guys dua-duanya itu Max no ya guys yang petina tapi gak tahu meninggal tiba-tiba padahal lebih jumbo dari petina ini guys waktu usia 3 bulan ya guys tapi aku belinya itu usia sebulan termasuk yang betina ini sebulan aku beli kecil banget dulu yang jantan tuh udah 3 bulan lumayan gede ya guys lebih gampang di handle dan ekornya itu buat menyimpan cadangan makanan guys karena lewat gigo itu gak makan setiap hari ya guys jadi kalau kurang makan dia akan menyerap bagian ekornya guys dua-duanya nih ke atas sih guys ini aku pakai background nih guys ala-ala backgroundnya itu pakai pakai batu-batu aquarium nih guys ini sebenarnya buat aquarium nih aksesoris aquarium nih guys ini aku buat ala-ala content nih guys ini coba nih kalau udah dari atas kayak gini tuh si jantannya ini masih birahi ya guys masih birahi banget karena setelah telur pertama itu aku gak kawinkan lagi ya guys tapi ini aku mau coba untuk kawinkan lagi biar vertili telurnya ya guys biar jadi semua dan telurnya ini jumbo-jumbo setiap keluar tuh dua tapi jumbo semua jumbo semua tuh si petina lagi cari-cari lubang mungkin dia masih ingat mau buat telur dimana kalau gigo semakin jumbo semakin gampang tuh dipegang guys semakin gak banyak gerak jadi enak dipegang dan handle nya lebih mudah karena gak besit gak lari sana sini tapi mudah di handle jangan lupa ya guys dibantu scribernya ya guys seneng bye ji 3 8 9 10 10